Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan Salah satu diantara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135 Orang yang bertakwa kata Allah adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan menzolimi diri sendiri Atau melakukan fahishah dosa sembunyi-sembunyi Coba Ternyata orang bertakwa juga bisa melakuin dosa kesalahan Bedanya apa Ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain Buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa Kalau orang yang tidak bertakwa salah gak mau memperbaiki diri Kalau orang bertakwa salah juga Tapi mau segera recovery memperbaiki diri Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa sama peluangnya Mending mana tuh orang yang sholat tapi masih korupsi Daripada orang yang gak korupsi Orang yang jujur tapi gak sholat Kan mending yang jujur Walaupun gak sholat tapi yang penting dia jujur Enggak Orang yang sholat tapi masih korupsi Sholatnya berpahala korupsinya berdosa Orang yang jujur tapi gak sholat Jujurnya berpahala gak sholatnya berdosa Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya Jadi gak ada mending-mendingan Tinggal nanti hisapnya di sisi Allah aja di akhirat Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa Yang jelas kita belajar sekarang Gimana meneladani Rasulullah s.a.w.t. Ketika kita salah Ketika kita berbuat dosa Ketika kita keliru Dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu Teman-teman yang dirahmati Allah s.w.t Belajar meneladani Nabi s.a.w.t Bukan sekedar belajar Mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi Bukan Kita hafal ayat itu Tapi tidak menjadi perilaku Tidak jadi karakter Gak jadi etitude Berarti kita belum meneladani Nabi Cuma hafal ayatnya doang Kita hafal banyak hadis Nabi Kita baca banyak siroh buku-buku tebal tentang sejarah Nabi Tapi tidak merubah etitude kita menjadi lebih baik Seperti yang dicontohkan Nabi Kita berarti belum belajar Dan belum meneladani Nabi Cuma tahu doang Itu namanya orang yang musakof Orang yang berwawasan Belum menjadi orang yang alim Orang yang berilmu Kenapa? Karena tidak disebut ilmu Sebelum dia menjadi rasa di dalam hati Dan menjadi perilaku dalam kehidupan Kalau cuma sekedar wawasan Itu bukan ilmu Itu namanya sakofah Itu namanya wawasan Makanya malam ini Ketika kita belajar Uswatun hasanah Nabi SAW Kita coba munculkan tekat dalam diri kita masing-masing Pokoknya habis dengar sharing malam ini Saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga Terutama orang tua Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada mantan Cara memperbaiki sikap saya kepada mantan apa? Unfollow Enggak boleh following ya Kalau mau sesekali melihat Bikin aja dua akun Satu akun punya kita Satu lagi untuk stalking Pengalaman Pengalaman Enggak boleh Lupakan mantan Jangan sampai kita Baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi Hanya sekedar Oh ya ya Oh gitu Jangan Kalau sekedar Oh ya ya dan oh gitu Berarti ini cuma wawasan nih Dan kalau cuma wawasan Kita ngaji sampai bertahun-tahun juga Tidak semakin menjadi lebih baik Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi Siapa yang menampuh jalan untuk mencari ilmu Allah mudahkan jalan ke surga Itu ilmu loh Bukan wawasan yang dicari Kalau wawasan kita bisa kayak Otodidak gitu Kita bisa belajar sendiri dengan dengerin Youtube Tapi kalau ilmu kan bukan cuma denger Kita latih tuh Apa yang udah kita denger kita latih Sehari mungkin gak langsung jadi nih Sama kayak yang barusan kita denger misalnya tentang Gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain Kan gak gampang tuh Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita Walaupun itu menyakitkan Itu gak gampang loh Tapi kalau kita gak praktekin Berarti apa yang kita denger itu baru sekedar wawasan Belum memperbaiki perilaku dan etitud kita Kita belajar sekarang Uswatun Hasanah Nabi SAW Bukan sekedar pengen tahu penasaran ayatnya mana aja ya Hadisnya gimana aja ya Kita bukan pengen berdebat dengan dalil Kita pengen memperbaiki diri Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil Kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa Kemudian teks aslinya kayak gimana Terus kalau perlu di capture Nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat Tinggal kita broadcast, kita share Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan Buat apa kalau kayak gitu Harusnya kita belajar Bukan supaya jago berdebat Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup Kita punya banyak argumen, dalil, segala macam Buat apa yang kayak gitu-gitu Bahkan Nabi aja Pernah mendengar sahabat berdebat di dalam masjid Nabawi Dilemparin debu sama Nabi Jadi ada sahabat lagi ngaji nih Lagi baca Quran di dalam masjid Kan rumah Nabi di sebelah masjid Tadinya ngaji asik tuh seru Bismillahirrahmanirrahim Baca santai Lama-lama mulai terjadi Keriuhan, kegaduhan Nabi dalam rumah ngedengar Kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya Kok mulai kayak ada orang yang marah-marah Nabi keluar Melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat Nabi mengambil debu dan melemparin mereka dengan mengatakan Kalau kalian membaca ayat Al-Quran Carilah ayat yang mempersatukan kalian Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah Belah bukan ayatnya Tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayatnya Jadi teman-teman Saya pengen magerin dulu nih Bahwa yang kita belajar malam ini Termasuk saya Kita niatkan oh untuk memperbaiki perilaku kita Baik perilaku kita di dunia nyata Atau di dunia maya Pokoknya kita perbaiki perilaku kita Dan anak Indonesia tuh Anak Jawa Barat Orang Sunda itu diantara Seluruh suku yang ada di Indonesia tuh kan Termasuk salah satu suku yang terkenal Paling lembut, santun Tata keramanya luar biasa kan Jangan sampai identitas itu hilang oleh modernitas Sehingga gara-gara kita hidup di dunia maya Medsos Kita melupakan tradisi nenek moyang kita Yang sebetulnya luar biasa Kenapa tradisi itu harus pindah ke Jepang Harus pindah ke New Zealand Harus pindah ke negeri-negeri yang tidak mengenal agama Harusnya tradisi itu tetap ada di negeri kita Di negeri Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Makanya kita perbaiki lagi Karena saya beberapa kali jalan ke beberapa negara Rahmat dari Allah bukan karena hebat Kalau orang lain mungkin jalan-jalan itu karena banyak duit ya Ada yang bahkan sakit kepala dikit Jalan ke luar negeri Di rumah gak ada bawang Ke Singapura Udah kalau saya mah alhamdulillah gratis Diundang akhirnya ke luar negeri Tapi diniatkan juga sekalian belajar Main Termasuk pencitraan ordayi gitu lah pokoknya Jalan ke Jepang gitu Kenapa orang Jepang itu attitude-nya Lebih islami daripada kita Padahal mereka tidak membaca teks-teks agama Karena mereka terus berusaha memperbaiki perilaku mereka Walaupun sisi lain mereka banyak masalah sih Jalan ke New Zealand Di Auckland misalnya Itu orang-orang itu luar biasa Sangat menjaga perasaan orang lain Nah kita Punya teks yang sangat ideal Punya teladan Uswatun Hasanah Yang udah paling keren lah pokoknya Gak ada lagi teladan yang lebih keren daripada teladan kita Emang ada manusia yang lebih keren daripada Rasulullah Gak ada kan Rasulullah itu yang paling keren udah tuh Yang paling teladan terbaik Kalau teladan kita udah terbaik Tapi perilaku kita gak terbaik Pasti ada masalah dalam kita meneladani Nabi ini Bukan Nabinya yang gak keren Kita belum meneladani Nabi secara utuh Baru mengambil wawasan-wawasan Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih telah menonton!